Intro Assalamualaikum Hypno Viewers Hipno Tausia kembali hadir dalam episode Ramadan yang akan memberikan Tausia yang dikemas dalam permainan seru dan tentunya menghibur saat menjelang buka puasa di hari terakhir puasa kali ini ya Hypno Viewers Episode kali ini tim Hipno Tausia akan bermain dengan teman-teman dari pemuda PT yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan seperti apa keseruan bersama Hos KC Andika Ciko dan Ustadz Mayor Abdurrohim ini dengan tema kemenangan telah tiba let's see Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh harus semangat iya harus semangat ini kan besok udah kemenangan iya kan makanya mukanya beda kan kalau udah akhir-akhir itu banyak orang yang seneng katanya iya kan tapi beberapa orang yang beriman katanya kalau udah mau kehilangan Ramadan harusnya sedih gitu tadi harusnya iya dan memang begitu iya kita juga begitu mas Tiko iya kan sehabis ini kita insya Allah akan berpisah untuk sementara iya untuk sementara jadi jadi dan kita bersedih karena meninggalkan meninggalkan bulan suci Ramadan kita menyambut kemenangan dalam konteks kita apa namanya menjadi pemenang-pemenang tapi dalam konteks kesedihan itu karena tidak ada satu amalan-amalan yang diberikan lipatan ganda oleh Allah SWT iya akhirnya mungkin kita harus lebih keras lagi ya setelah ini untuk membuktikan bahwa ya ini akan bulan latihan selama sebulan ini jadi bulan-bulan berikutnya kita membuktikan hasil latihan kita gitu ya selama sebelas bulan ke depan mudah-mudahan sebelas bulan ke depan nanti kita bisa tetap istiqomah dan konsisten dengan apa yang sudah kita latih selama sebulan ini iya oke hari ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang apa itu kemenangan dan kita ini dimana sih mas itu? ah iya tadi belum ditanya kita cerita dulu tak kita mau ngomongin apa nanti sedikit tentang kemenangan dan hakikat kemenangan itu seperti apa sih sebenernya karena kan kalau ada orang menang pasti ada yang kalah yang di kalahkan apa sebetulnya jadi nanti kita akan jelaskan dan kebetulan kita sudah ada di sebuah masjid yang luar biasa ini bukan di luar negeri betul bukan ya ini ada di Surabaya tapi berasa ada di luar negeri karena nuansanya di sini Tionghoa adalah Masjid Cenghu Masjid Muhammad Cenghu yang sudah kenapa? oh iya oke jadi kita juga akan cari tau juga ini nanti masjid ini sejarahnya seperti apa ngobrol dengan pengurus yang ada di sini dari PT ya PT ya ya langsung aja kita kesana oke ya insya Allah sekarang kita sudah ketemu dengan salah satu pengurus dari DITI atau mungkin panitianya mas orang yang ada di sini ya iya panitia ini panitia untuk pelaksanaan buka bersama iya kebetulan hari ini juga ada acara buka puasa bersama dengan anak yatim biatu ini kita akan tanya-tanya langsung dengan mas mas Edo mas Edo mas Edo mas Edo jadi mas Edo ini sebagai ketua panitia dari acara buka bersama ini iya betul bisa dijelaskan gak ini acara bagian dari acaranya PT atau memang acara dari mas Cenghu sendiri oke jadi gini kalau untuk acara per hari ini acara buka bersama anak yatim ini memang acara rutin dari Cenghu sekalibus dari PT setiap tahun rutin jadi acaranya ada Baksos juga ada buka bersama itu 4 kali ini jadi 4 kali ini jadi per minggu masih ada oke jadi acaranya continue setiap tahun nanti terakhir ada pembagian Zakat Fitra iya iya kita ada juga nah sedikit mau tanya tentang PT itu sendiri PT itu apa mungkin bagi pemirsa jumlah yang gak tau PT itu apa terus kemudian kegiatannya seperti apa jadi PT ini terbentuk dari awal mulanya kan berdiri dulu masjid Cenghu ya oleh Bapak Bambang Sumako berdiri kan terus ada organisasi ini ya yasan Cenghu sendiri jadi dia mengelola masjidnya iya ada sekretariat ada pakmir masjid segala macem nah berkembang organisasi untuk mengurusi organisasi kepemudaannya adalah PT namanya PT itu sih katanya? ya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Persatuan Islam Tionghoa Indonesia tapi itu di dalamnya adalah para pemuda-pemuda saja atau seluruh jamaah yang dari Tionghoa begitu iya dulunya ada jamaah dari Tionghoa sendiri ini kan kaderisasi ya yang senior selalu udah gak seberapa aktif sekarang ganti pemudanya aktif ini dari generasi kayak gitu selalu kayak gitu kegiatannya mas kalau boleh tau? kegiatan? rutin ya kalau di luar Ramadan oke setiap tahun kita rutin ada namanya cara gerak jalan juga ada baksos mesti ya kalau baksos terus acara Ramadan terus nanti setelah ada acara untuk korban jadi tidak ada penyembelian korban disini banyak ramai juga tidak harus berbau agama ya jadi untuk umum pun bisa dan apakah itu orang lain bisa masuk ke sini ke yang bukan Tionghoa? welcome silahkan yang bukan Tionghoa juga bisa disini boleh tapi kan tidak apa artinya dalam kegiatan PT itu juga untuk kajian-kajian agamanya juga masuk disitu ya? masuk disitu ya jadi laut si agama juga masuk jadi kita ada pengajian rutin setiap hari Minggu M7 jam 7 pagi Ustadznya orang Tionghoa oh Tionghoa semua Ustadz gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa saya pasti bisa jangan begitu jangan begitu bukan saya bisa tapi dicat dulu iya 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 oke oke jadi kalau misalnya teman-teman di rumah pengen tahu pengen tahu kegiatannya pengen gabung disini bisa langsung kesini aja datang ada ke sekretariat fitri ketemu mbak disini mbak siapa? mbak Lia jadi setiap hari? on standby 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 disini jadi kalau pengen tahu langsung datang kesini tanya dengan mbak Lia apapun tentang Cenghu dan PT ya betul bang oke terimakasih Mas Hido terimakasih banyak terimakasih banyak dengan teman-teman dari PT juga jangan kemana-mana tetap di hipnotausia tetap di hipnotausia ya viewers karena saat lagi akan ketemu dengan ketua pemuda PT dan tetap dengan topik kemenangan telah tiba stay on hipnotausia terimakasih 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 Sub indo by broth3rmax